Intro Sudah berdamai dengan keadaan, Oki Agustina sudah berlapang dada atas kegagalan rumah tangganya dengan Gunawan Dwi Chahyo. Saat sidang media, Si Oki Agustina dan Gunawan Dwi Chahyo kompak mengaku ingin berpisah. Dikutip dari tayangan Intense Investigasi Oki Agustina dan Gunawan Dwi Chahyo menyebut perpisahan ini atas keputusan bersama. Mereka juga sudah legawa mengikhlaskan rumah tangga yang sudah dijalani selama 12 tahun itu hampir kandas. Jadi ini memang sudah kesepakatan kita berdua untuk berpisah sambungnya. Meski memutuskan untuk berpisah kata Oki Agustina, ia tidak mau menyalahkan satu sama lain. Oki Agustina menegaskan sudah tidak mau lagi ribut masalah perpisahan ini. Menurutnya, bukan soal wanita lain yang menjadi antara mereka yang menjadi pemicu, melainkan dua hal fatal ini. Ada pun dua hal fatal yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi adalah soal visi dan misi. Jadi intinya, kita tidak maulah kita saling ribut-ribut itu tidak penting. Yaudah, sekarang kita pisah baik-baik memang ada sesuatu hal yang memang visi misi kita yang tidak bisa disatukan. Yaudah, kita baik-baik saja ujarnya. Oki Agustina menilai hubungannya dengan Gunawan Dwi Chahyo yang tidak baik sebagai suami istri. Namun, ia berharap nantinya dapat menjalin hubungan yang baik sebagai saudara. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik lagi sebagai saudara, ucapnya. Saat disinggung terkait apakah ada kemungkinan rujuk pada saat mediasi, Gunawan Dwi Chahyo menegaskan ingin tetap bercerai dari Oki Agustina. Kemakan ego, Gunawan Dwi Chahyo juga kekeh untuk berpisah dari Oki Agustina. Bahkan Gunawan Dwi Chahyo mengatakan bahwa dirinya sudah ingin cerai dari Oki Agustina sejak dua tahun lalu. Maka dari itu, Gunawan Dwi Chahyo juga membantah apabila keretakan rumah tangganya karena adanya orang ketiga. Apalagi dengan isu yang sudah membuat nama baiknya hancur. Dia juga menjelaskan ada perselisihan yang membuatnya tidak bisa bertahan dengan Oki Agustina. Nasib Gunawan Dwi Chahyo juga sudah tak termaafkan. Oki Agustina kini ikhlas rumah tangganya hancur. Setelah gagal dengan pasya ungu, kini Oki Agustina harus menelantil pahit rumah tangganya dengan Gunawan Dwi Chahyo juga hancur. Dekat Oki Agustina untuk berpisah dari Gunawan Dwi Chahyo pun sudah bulat. Bahkan Oki telah menyiapkan seseorang pengacara untuk membantunya mengurus proses perceraiannya dengan Gunawan Dwi Chahyo. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye.